Intro Di balik viralnya kampung milarder di Kabupaten Tupan, Jawa Timur, ada cerita menarik dari salah satu milarder cantik, namanya Siti Nurul Hidayati, 32 tahun asal desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu. Ketua PAC Fateat NU Jenu itu mendapatkan uang dari Pertamina sebesar 18 miliar rupiah, setelah ia dan suaminya menjual lahannya untuk proyek kilang KRR Tupan seluas 2,7 hektare. Permeter tanahnya dibeli dengan harga 800 ribu rupiah. Belasan miliaran uang tidak dibelikan tanah lagi, seperti yang dilakukan warga lainnya. Hal itu karena pesan neneknya bahwa lebih baik uangnya ditapung di bank sehingga mudah digunakan di waktu sempit. Sebagian besar uangnya didepositkan dan tanam modal. Ada juga yang dipakai untuk membeli 3 unit mobil, yaitu L300, HRV, dan Innova. Nurul juga telah mendaftarkan haji 9 orang keluarganya, termasuk orang tua dan anak-anaknya. Untuk rencana perangkat umroh masih proses. Jangka panjang, ia juga berencana membuat usaha konveksi dan ayam petelur. Ia juga tak lupa dengan sektor pendidikan dengan menyumbang untuk membangun TPA yang lokasinya di depan rumah. Rehab TPA sendiri telah dimulai 2 bulan setelah pencairan dari Pertamina atau kisaran bulan Juni 2020. Untuk rehab rumah hanya dipercantik, tiang, dan dinding. Nurul tidak meninggikan rumahnya supaya keaslian rumah orang tua tetap terjaga. Ya, Alhamdulillah setelah pencairan dari Pertamina, untuk kehidupan saya pribadi dan keluarga serta tetangga semuanya itu lebih dari yang kita bayangkan, mas. Karena kemungkinan besar juga kita akan mendapatkan dana yang lebih dari Pertamina tersebut, dari pelelangan atau ganti rugi penjualan tanah yang kita punya. Kita dapat ganti rugi sekitar 18 M. Saya gunakan yang pertama yaitu daftar untuk haji, karena cita-cita yang kita semua inginkan kan pertama naik haji, Alhamdulillah bisa daftarkan haji orang tua. Untuk daftar umrohnya yang belum terlaksana ini, tapi insya Allah iya kita berangkat 40 warga nanti bersama-sama. Dan saya belikan kebutuhan untuk sehari-hari yaitu kalau saya butuhnya kan mobil. Saya belikan mobil, dan saya investkan tanah, serta saya taruh di bank, dan untuk yang terakhir itu usaha. Sebelumnya, viral video warga membeli mobil mewah berbagai jenis merek terkenal. Total mobil baru yang dibeli warga Sumur Geneng ada 180 unit dengan harga termahal Rp600 juta hingga Rp700 juta. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengabarkan.